Kami dari awal kurang diperhatikan, akhirnya ada rasa sepertinya dianaktirikan. Sekarang sudah tidak. Berkat Pak Jokowi, kami sudah sangat merasakan pemerata. Akhirnya yang tadi kami kurang diperhatikan, ternyata sudah diperhatikan. Dalam lima tahun terakhir ini, pemerintah telah kerja keras membangun konektivitas nasional kita. Selain melalui tol laut, melalui jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit. Di sini namanya tipul my limit. Semua di tipul laut itu desa tertinggal. Ya karena terpencil, masyarakat punya aktivitas cuma sekedar melaut, sekedar untuk makan saja. Lalu, masyarakat di kampung itu sangat kesulitan dengan informasi. Susah komunikasi, tidak ada jaringan. Informasi dari luar dan juga dari kampung ke luar, itu makan waktu yang cukup lama. Terima kasih telah menonton! Kita menelpon susah, internet susah. Nelpon kita harus panjat gunung atau kita ke pantai. Tiba-tiba kita bisa dapat jaringan. Jaringan itu sangat dibutuhkan, terutama untuk bagian wisata, promosi, komunikasi, lebih cepat. Dan itu merupakan kerinduan besar untuk harus jaringan itu masuk ke industri. Tahun 2021 adalah momentum kita semuanya untuk bangkit. Dan jika kita mampu melewati masa krisis ini dengan baik, kita akan lebih siap menjawab tantangan-tantangan ke depan. bertransformasi negara kita menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru, semakin tangguh, dan menjadi negara maju. Lewat waktu mereka bangun sebuah pemancar, mereka upayakan sehingga tidak ada susah jaringan lagi. Alhamdulillah sekarang sudah terpasang internet satu tip nolik, sudah 4G. Sekarang masyarakat di sini sangat senang, karena ada jaringan tuh. Sekarang komunikasi sudah lewat telpon. Dengan internet, masyarakat juga banyak yang sudah berubah. Seperti ibu-ibu, mereka menjual sayur, Udah ngebi, teripan, tidak perlu lagi berteriak jual-jual di jalan lagi, tinggal foto langsung online, ada yang datang beli di sini. Itu yang bikin saya sangat kagum. Dengan internet ini, datang bikin pintar masyarakat di kampung. Sudah mempermudah anak-anak sekolah punya pelajaran, bisa langsung kita online, bisa langsung video call. Terima kasih telah menonton! Sekarang sebisa nonton kabar dari Jakarta, bisa dengar siaran tentang Jokowi, dengar kabar dari sana begini, saya ingin melihat. Kedepannya mungkin saya buat promosi di Facebook atau Instagram, apa segala macam. Banyak orang lagi yang bisa melihat. Langsung daerahnya seperti ini, langsung di Google Maps. Bagaikan membuka jendela ke dunia, lainnya bisa melihat. Yang mudah-mudahan dengan adanya jaringan ini, kami punya potensi-potensi alam yang ada di wilayah distrik ini, mungkin kita bisa upload ke luar, mungkin dari hasil itu kita bisa terkenal. Kami dari awal kurang diperhatikan, harinya ada rasa sepertinya dianaktirikan. Sekarang sudah tidak berkat Pak Jokowi. Kami sudah sangat-sangat merasakan penyeratan. Harinya yang tadi kami kurang diperhatikan, ternyata sudah diperhatikan. Kita telah mendapatkan fasilitas internet ini. Keseimbangan dengan zaman ini akan lebih mudah. Contohnya dengan pandemi sekarang COVID. COVID pertama itu panduannya seperti ini. Kalau kita tidak ada fasilitas internet, maka kita tidak tahu nanti. Ternyata sudah ada edisi ke-2, ada edisi ke-3, ada edisi ke-4, sampai sekarang ke-5an terakhir. Apalagi dari Gepulauan, mungkin ilmunya kami kan separuh daripada Gidarata. Dengan adanya ini, ya bisa lah tukar pikiran ilmu dengan daerah luar. Dalam 5 tahun terakhir ini, pemerintah telah kerja keras membangun konektivitas digital. yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara. Semua ini untuk merangkai negara kita yang sangat besar ini, yang berpulau-pulau. Untuk mempercepat pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, mendukung sinergi daya Nusantara dan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa besar.